assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman sahabat sound system pecinta audio dimanapun berada semoga teman-teman tetap baik-baik saja sesuai judul pada video ini kali ini kita akan memasang voice coil menggunakan lem epoxy sebelum pada proses pengerjaan ada baiknya kita mengenali speaker yang mau kita tangani kebetulan disini ada speaker RCF dengan seri LFN451 ini driver circuit motonya Neo Demium jika teman-teman amati di siri driver motornya ini ada lubang lubang ventilasi ventilasi untuk apa? ventilasi untuk membuang panas karena apa? karena heat resisten dari magnet Neo Demium itu sangat rendah jika dibandingkan dengan jenis magnet lainnya inilah maksud atau guna dari lubang ventilasi ini hal selanjutnya sebelum atau sesudah memperbaiki loudspeaker teman-teman ada baiknya selalu membersihkan setiap bagian berikutnya sebagai penunjang tutorial kali ini teman-teman sediakan adalah meja putar masih ingat dengan salamnya? nah teman-teman tulis di kolom komentar karena ini speaker oria mari kita sama-sama melihat desain dari speaker RCF ini untuk jenis corn papernya ini jenis non-pressproof selosa ini sudah waterproof treatment jadi sudah anti air ya terus untuk bagian suronnya ini tiga gedumbang atau triple roll terus mari kita lihat kita lihat sama-sama bagian dampernya untuk bagian damper ini menggunakan dua damper ya jadi dia di jepit dioptimalkan menggunakan rubber silikon terlihat pada corn papernya ini ada debu ya nanti kita bersihkan buka dash gapnya sebelum dibuka pastikan memberi penanda ini sudah kami bongkar dash gapnya ya untuk voice coil ini juga sudah kami lepas ya ini diameternya 4,5 atau 115 mm formernya ini menggunakan till fiber terus ada yang warna putih itu namanya kertas nomad winding voice coil ini menggunakan kawat tembaga atau koper kita ambil voice coilnya pelan-pelan terlihat disana gosong ya ini untuk menghilangkan sisa helmusnya ini kita bersihkan menggunakan thinner pole piecenya ini dibersihkan ya menggunakan thinner kemudian nanti bagian dalam juga dibersihkan menggunakan thinner caranya seperti apa ini kita siapkan kain kemudian ini mica nah kainnya ini kita kasih thinner kemudian kita masukkan dalam gap magnetik speaker ini nanti sisa hangusnya akan melekat pada kain nah ini terlihat kotorannya sudah melekat pada kain ya bersihkan secara berangsur ya sampai tidak ada berwarna kainnya kemudian bersihkan menggunakan double tape dan mica film pastikan betul-betul bersih ya gap magnetiknya kemudian kita siapkan voice coilnya jangan lupa untuk dihitung ukuran dimensi eskmatnya gini kasih penanda voice coil kita masukkan dan jangan lupa untuk lubangnya ini usahakan jangan terlalu besar ini sesak ya kemudian kita masukkan sim atau ganjal ini menggunakan mega film kenapa harus pakai sim supaya posisi voice coil bisa simetris atau sejajar sim sudah terpasang kemudian kita masukkan untuk mengatur eskmatnya posisinya sudah sesuai atau belum kita sesuaikan menurut penandanya jika posisi eskmat sudah diatur sekarang kita siap untuk menyolder kutub polarity positif dan negatif pastikan kawatnya menyentuh pada bagian corn paper kemudian kawatnya ini ditekuk setelah ditekuk kita siap menyoldernya setelah kutub polarity nya tersambung dan terukur kemudian ini voice coil nya kita angkat sedikit untuk memberi space agar lemnya nanti bisa melekat pada bagian spider atau damper kemudian sekarang kita tuang lem epoxy nya ini ke dalam sendok lem epoxy dua komponen ada hardener dan resin ya teman-teman ini epoxy yang 90 menit teman-teman bebas menggunakan merk apapun kemudian kita campur kita aduk sampai rata ini lem epoxy nya setelah ini kita tumpukan pada sebuah solder supaya lem epoxy nya ini menjadi berwarna clear atau bening ya teman-teman jadi aduk sampai warnanya menjadi bening setelah bening seperti ini kita baru bisa menuang pada voice coil kenapa harus dipanaskan dulu ya nah ini dipanaskan supaya lem epoxy nya bisa menjadi encer agar bisa dituang pada voice coil ini ikuti alur jatuhnya lem kemudian putar mejanya dengan perlahan kemudian ratakan menggunakan gagang kayu nanti lem epoxy nya akan rapi dengan sendirinya setelah ini setelah rata kita masukkan voice coil nya diatur spark nya kembali ke dalam nah kita masukkan perlahan supaya lem nya bisa masuk atau mengenai bagian spider ini setelah terpasang seperti ini kita tunggu selama 90 menit biarkan kering dulu nanti kita siap untuk proses bagian lem yang kedua dan harus dibalik dulu ya supaya lem nya tidak menetes setelah dipastikan lem yang pertama ini kering sekarang kita siap untuk proses bagian lem yang kedua tentu saja juga dengan menggunakan epoxy teman-teman bisa mencoba ini dengan cara pemanasan dengan korek korek api jadi ini supaya lem nya menjadi encer kita panaskan menggunakan korek api jadi kesimpulannya ini lem epoxy nya harus dipanasi teman-teman bebas menggunakan boleh memakai solder boleh menggunakan korek atau blower mungkin kalau teman-teman ada jadi supaya encer harus dipanasi kemudian kita ratakan ini kita aduk sampai menjadi warnanya menjadi bening atau sampai encer seperti ini teman-teman baru kita proses pengeliman yang kedua ya teman-teman lem yang kedua ini sudah kering sekarang berarti kita boleh melepas sim atau ganjal ini penandanya ini kita lepas nah demikian teman-teman pemasangan voice coil menggunakan lem epoksi ini setelah ini teman-teman bisa mengujinya ya menggunakan signal gelombang alfa atau bisa juga menggunakan lagu atau musik yang teman-teman sukai jika lo es kursinya sudah bagus sekarang kita siap untuk memasang dust cap atau tutup sebul ini menggunakan lem araldit yang 5 menit teman-teman teman-teman selamat menikmati 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 oke teman-teman demikianlah tutorial kali ini tentang cara memasang voice coil menggunakan lem epoksi semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan tentu saja dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang berkenan tentu saja jangan lupa ya tolong beri respon pada video ini klik suka bila kalian suka klik dislike jika tidak suka dan berikan komentar jika ada pendapat lainnya klik subscribe bagi yang belum subscribe terima kasih kita bertemu lagi di video dan tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati